11 Kesenian Tradisional Khas Aceh Yang Bikin Bangga Indonesia Provinsi Aceh memiliki kesenian beragam yang sering ditampilkan di acara kebudayaan dalam maupun luar negeri, sehingga bikin bangga nama Indonesia. Berikut daftar kesenian tradisional khas Aceh yang wajib kamu tahu. Tarisaman, kesenian tradisional khas Aceh yang satu ini sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia maupun dunia. Sayangnya, arti tarisaman yang sebenarnya kerap disamakan dengan tarian lain. Seperti Ratoh Jaroe maupun Ratoh Duk, sebenarnya, tarisaman adalah tari yang dibawakan oleh penari laki-laki secara berkelompok. Jumlah penari dalam pelempok tarisaman berjumlah ganjil, minimal 9 orang. Tarian ini adalah tarian khas suku Gayo di Aceh. Tarisaman dibawakan dengan gerakan menepuk dada dan lantai, diiringi gendangan rebana oleh seorang sheikh yang juga menyanyikan lagu dalam bahasa Gayo. Kostum yang digunakan pun adalah pakaian adat suku Gayo. Ratoh Jaroe, ini dia tarian yang kerap dimaksud sebagai tarisaman. Ratoh berarti alat musik pukul atau yang biasanya dikenal dengan rebana. Penampir Ratoh Jaroe adalah para wanita yang tidak ditentukan jumlah penarinya, kostum yang digunakan memang hampir sama dengan penari saman. yakni pakaian adat khas Aceh dengan warna cerah dan kontras, serta memakai ciput yang dihiasi oleh berbagai aksesoris dan tatarias. Pada tahun 2018 lalu, Ratoh Jaroe ditampilkan dalam pembukaan Asian Games di Jakarta. Ribuan pelajar berpartisipasi sebagai penampir Ratoh Jaroe. Pertunjukan kesenian tradisional khas Aceh ini sontak mendapat apresiasi baik dari warga dunia yang menonton. Tari Ranu Pelampuan Tari Ranu Pelampuan adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh yang diciptakan pada tahun 1959 oleh seniman Aceh almarhum Yusrizar yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 1937. Tarian ini termasuk tarian penyambutan tamu yang dibawakan oleh penari wanita dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima tamu, yang terdiri dari 5, 7 orang penari. Tari Ranu Pelampuan merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Aceh, dan sering ditampilkan untuk menyambut para tamu terhormat maupun acara penyambutan adat lain. Gerakan dalam tari Ranu Pelampuan ini biasanya didominasi oleh gerakan lemah-lembut yang melambangkan kesopanan dan ketulusan para penari. Didong Didong yang berarti nyanyian sambil bekerja merupakan kesenian tradisional khas Aceh yang menggabungkan seni tari, vokal, dan sastra daerah, penampil didong akan duduk berbaris atau membentuk lingkaran. Sambil menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah. Sekilas, gerakan ini memiliki sedikit kesamaan dengan tari kecak asal Bali. Apalagi didong juga ditampilkan oleh sekitar 15 orang pria, di antara penari, ada seorang penyanyi yang melantunkan lagu dengan bahasa Aceh Gayo diiringi suara tepukan tangan penari. Tari Likok Pulo Tari Likok Pulo, ini adalah salah satu kesenian tradisional khas Aceh yang populer. Sebab tari Likok Pulo sering ditampilkan di acara kebudayaan dalam negeri maupun luar negeri. Rupanya, tarian ini sudah ada sejak tahun 1849, loh, tari Likok Pulo dahulu ditampilkan setelah masa tanam maupun panen padi. Gerakannya sangat khas, yakni tangan dan kepala yang bergerak dinamis seolah menyerupai gerakan kincir air. Suara instrumen rapai atau alat musik pukul rebana mengiringi tari ini. Rapai Geleng Kesenian tradisional khas Aceh ini sudah ada sejak 1952 di daerah Gampong Seunewolok. Umumnya, rapai geleng ditampilkan oleh penari laki-laki berjumlah 10 orang, sesuai namanya. Tarian ini memiliki gerakan kepala yang menggeleng, dan rapai atau rebana yang berpindah dari tangan penari yang satu dengan yang lainnya. Nilai yang terkandung dalam syair lagu dan tarian ini adalah nilai moral masyarakat, serta nilai dakwah Islam. Rapai Geurimheng Rapai Geurimheng, formasi penari rapai Geurimheng hampir sama dengan formasi penari rapai geleng. Hal yang membedakan adalah gerakan rapai Geurimheng lebih beragam. Mulai dari penari yang memukul rapai sambil ikut bernyanyi, serta gerakan badan dan kepala yang lebih dinamis, ada sekitar 8-12 penari dalam sekali pertunjukan rapai Geurimheng. Syair lagu yang dibawakan pun beragam, seperti syalawat maupun kisah teladan para nabi. Nilai tariannya pun masih sama, yakni seputar dakwah dan nilai-nilai Islam lainnya. Tarian ini pun menjadi salah satu kesenian tradisional khas Aceh yang masih dilestarikan. Tari laut atau tari seudati, kesenian tradisional khas Aceh memang identik dengan wadah dakwah Islam yang diiringi doa dan pujian pada Tuhan Yang Maha Esa. Tari laut sendiri dibawakan dengan menyanyikan syalawat untuk nabi Muhammad s.a.w. sebanyak 8 penari wanita dan 1 penyanyi tampil dalam pertunjukan tarian asal daerah PD ini yang juga dikenal dengan nama tari seudati. Gerakannya hampir sama seperti tari saman, tetapi dibawakan dalam posisi berdiri, dan tanpa iringan musik. Tari Bines Tari Bines adalah kesenian tradisional khas Aceh yang berasal dari Kabupaten Gayulues yang dibawakan dengan tujuan hiburan. Tarian ini tidak menentukan jumlah penari, hanya saja harus dibawakan dalam jumlah genap, berbeda dengan kesenian tari Aceh lainnya, penari Bines menggunakan kostum berupa baju lukup, kain sarung dan kain panjang yang seragam. Beberapa aksesori siasan tangan, dan tata rambul yang tinggi seperti sanggul, tari Bines mulai dibawakan dengan gerakan lambat, kemudian beralih menjadi semakin cepat dalam posisi berdiri. Keseruan penampilan tari Bines ini membuatnya dijadikan sebagai tarian untuk menyambut tamu maupun dalam acara pesta pernikahan. Tari Tarek Pukat, kesenian tradisional khas Aceh juga kerap mengambil nilai-nilai keseharian masyarakatnya. Tari Tarek Pukat mengandung nilai sejarah tradisi nelayan saat menangkap ikan dengan jaring, sekitar tujuh orang penari wanita menari dengan menggunakan kostum khas pakaian Aceh. Tarian dibawakan dengan ekspresi ceria, dengan menonjolkan sikap gotong royong, rasa kebersamaan dan kerja keras. Terdapat pula seutas tali yang dibentuk menyerupai jaring nelayan. Tari Ula-Ula Lembing Eksistensi Tari Ula-Ula Lembing saat ini kian menurun. Sehingga sebagian orang menilai tarian ini hampir langka dan punah dimakan oleh zaman. Tarian ini berasal dari Kabupaten Aceh, Tamiang. Kesenian tradisional khas Aceh ini berfungsi sebagai tarian ritual adat maupun pertunjukan hiburan yang dibawakan oleh 10-16 penari. Tari diiringi oleh lagu Arab, dengan alat musik biola, rebana, telempong, dan canang. Sedangkan untuk kostum, penari memakai baju tangan panjang teluk belanga khas Aceh Tamiang, dengan warna cerah dan kontras. Nah, itulah sederet kesenian khas Aceh patut kita ketahui. Demikianlah video dari Haba Asanyus dan semoga bermanfaat.